Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Game Channel, ini The House, yuk lu! Sesuai dengan ngejaju Bang EJ, kita bakal room tour di 3 juta subscribers Tapi ini gua agak berantakan dan audionya agak aneh pasti Karena gua pake HP rekamnya teman-teman, ya mau dimaklumin ya Karena kamera gua, mic-nya error dan baterainya gua udah males ganti Jadi kita bakal liat ruangan yang Bang EJ pake buat nge-record dan isinya ada apa aja Agak sedikit berantakan, karena ini masih kontrakan, gua 4 bulan lagi Bakal pindahan, jadi mungkin gua bakal room tour lagi suatu saat nanti Kita bakal liat, karena gua jarang banget nge-room tour Agak berantakan teman-teman ya, kita bakal masuk bareng-bareng, let's go! Ruangannya kecil? Ruangannya kecil ya, cuma 2,5 x 2 meter Itu ada barang bini gua, nanti kita bakal liat isinya apa aja Karena rumahnya itu kecil, jadi gak banyak space Kita bakal liat aja ada apa disini, let's go! Oke teman-teman ya, inilah ruangan gua Cukup berantakan, tapi kalo kalian perhatikan lagi sebenernya gak seberantakan itu sih Udah gua rapiin, cuman karena gua sekarang udah mau pindahan, gua jadi agak males gitu ya Jadi ruangan gua tuh kecil, 2,5 x 2 meter Kecil banget sih emang Tapi yang penting space-nya dimanfaatin Ini berantakan karena yang gua bilang ya Karena dia gak di pojokan, gua bakal tutupin tuh Kita bakal liat dulu ya, apa sih isinya itu ada kotak ya kan Jadi ini kabel, ini ada kabel nih, ini kabel dari ini Modem gua colok langsung ke PC Supaya PC nya langsung kenceng gitu ya Ini Elgato, Elgato buat ke HP Tau gak? Jadi kalo orang mau record pake HP itu ada Elgato Itu juga ada satu lagi tuh, itu buat PS gua biasanya, kalo gak kebalik lah Jadi gua dedikasiin tuh, jadi masing-masing satu Jadi kalo Bang EJ pake EJ Story pakenya itu Kalo EJ Gaming pakenya ini Oke Ya jadi, tapi kalo apa namanya Kalo satu aja cukup, ya gak apa-apa Cukup temen-temen bisa, tapi digontak-nati setiap mau record gitu temen-temen Ini kabelnya sebenernya udah rapi kemarin itu Tapi sempet error gua bongkar jadi jerlek banget berantakan Tapi ini udah sempet gua rapi nih, liat nih Gua tempelin Cuman nanti kalo gua pindah rumah gua bakal tanem semua lah ini Ini ada kotak Ini kotak, ini sebenernya colokan temen-temen ya Tapi gua akalin, ini box itu kayak gini yang bagus kokoh gini Jangan dibuang Itu bisa dilobangin kirinya Ya, kanan dilobangin, ya kan Terus ini dalamnya colokan semuanya nih Jadi ini rapi, sebenernya dulu itu rapi banget Dulu sebelum negara abim nyerang Ini ada speaker gua, speaker gua gak pernah nyalain Karena gua pake headset Ya, kita bakal mulai dari sini ya Nah, disini ada gantungan gak penting ya Ini ada gunting sama skater Biasanya gua untuk buka paket Ini ada laptop Laptopnya bini gua waktu dia kuliah Vio Udah hancur banget lah Lag banget Ini printer gua, gua beli wireless Cakep sih, ini printer cakep Cuma dia pakenya bukan tinta injection ya Jadi boros Kalo buat ini Kemudian Nih ada lemari Ini lemari di ijo ini Murah ini Sepecengnya mah, 100 ribu temen-temen Ya, buat Itu nanti kita bahas Ini isinya makanan Dulunya ini di luar temen-temen Isi makanan Bawon cabai Nutrition Supplement, eh sorry Kemudian ini makanan Cuma gua orangnya itu Kalo gak Dibawain makanan Gak makan gua Makanya gua kurus Manja gua mah Jadi kalo bini gua gak bawa makan Gua bingung Mau makan apa Ini ada kotak Ini kertas ya Kotak Box kayak gini Sebenernya Gua gak nyimpen Gua gak pernah nyimpen box ya Kecuali boxnya itu Ada isinya Jadi itu ada isinya temen-temen ya Karena boxnya kokoh Ya terpaksa gua pake Gua nyimpen barang Tapi ntar juga gua buang Katanya bawa ke coak Ini kabel-kabel segala macem Gitu kan Ini gua beli Dapet dari Apa ya Beli kursi ini Kursi ini Gua beli Ini Kursi ini Dapetnya ini Bonus Di informa Kalo gak salah Ini isinya barang-barang Ini kayak hard disk Barang-barang Elektronik Kemudian ini kayak Peralatan Untuk Kuku segala macem Sebenernya istri gua itu Terorganisir orangnya Dia bisa ngerapiin gua Bagian ngerusuhin Ini stapler Eh staples Staples Kok staples sih Apa namanya Selasiban Lapan Ini juga Ini kayak Barang-barang Itu biasanya Garansi segala macem Alat tulis Disini Ini barang istri gua Ini barang gua nih Sampah-sampah Semua nih Liat nih Headset yang Udah jarang gua pake Ini mau gua hibahin Ke saudara gua Kemarin Lupa gua Kabel-kabel segala macem Ini gak Beratakan sih Amput sih Kalo ini rapi nih Ini tempat Obeng Palu Terus Buku-buku Jadi gua dulu Waktu di Bogor Gua masih PKL ya Gua suka baca Karena disana gak ada Internet Gak ada Apa namanya Gak ada TV Ya baca buku Baca bukunya Ini Keren ya Bahasa Inggris Bahasa Inggris gitu Sekalian ngelatih Bahasa Inggris lah Jadi Gitu tentunya Gak ada tempat simpan Ini dulu gua juga Udah pernah gua buka ya Gua review Tapi Ini Gua jarang baca buku Pake ini Gua pakenya Ada alat gua OSIS namanya Jadi online Gitu temen-temen Ini juga ya Sama ya Buku-buku gua ini Buku-buku Buku banyak disini nih Keralatan Modem segala macam Disini juga Sama aja sih Ya Jadi orangnya Sebenernya Kalau ada tempat Bisa rapiin Cuman ya Gak ada tempat Nah itu ntar gua bahas Ini Heset gua Ini sepit tempatnya Sepit temen-temen Cuman muat satu meja doang Nah itu Ini green screen gua Kalau dulu gua pake tempelan Gua pake ginian Enaknya Pindahan gampang Cuman kurang bagus sih Kenapa kurang bagus Karena dia Kurang lebar ya Jadi kita harus Nempel agak deket Sama kursi Ini kursi andalan gua Gua punya kursi gaming Temen-temen Gua ini lebih mahal Dari kursi gaming 2-3 kali lipat Temen-temen Jadi ada yang bilang Bang ganti kursi gaming Waduh Ini Jauh lebih bagus Gua udah coba Gak panas Wah jauh lah Harganya juga jauh Sebenernya Cuman pake ngerti aja Ini namanya kursi ergonomis Pamerat pula Guanya sombong Oke Berikutnya kita bakal liat nih Jadi meja gua ini banyak tempelan Jadi gua gak mau pake tripod ya Gua gak akalin pake ini Ini mahal juga sih Ini namanya Boom stand Ya boom stand Gua akalin disini Gua pake ininya Ini buat lampu Jadi Gak ada yang di lantai Semuanya di meja Nah ini buka lampu Jadi ini sebenernya ada Sorry Ini bisa dilobankin mejanya Ini bisa dikeluarin nih Tinggal keluarin doang Berat soalnya Gak bisa Bisa dikeluarin sebenernya Tapi lagi Waduh Jatuh Gak pake Jatuh Tuh gak pincang cu Yaudah Gak pasang dulu bentar guys Untuk aja Ini nih Cara kerjaan nih kok nih Angke Lagi bikin ginian Ada kejadian lagi Gak apa Buat kesenangan penonton aja Gak pincangan Gak Sorry tadi ada kejadian Dan Itunya buat lepas Ininya gue lepas Copot Jatuh Bangke Atau gak pencet Eh ininya Jadi ini sebenernya bisa dilobankin nih Mejanya nih Masukin ininya ke dalam aja Gitu temen Jadi gak ada barang di lantai Gak usah tripod Kalau ini kamera Ini ada kamera Nah ini kameranya nih Di kiri Kamera ini buat ngerekam Bisa langsung connect ke Elgato Sebenernya gue pengen ngerekam pake ini tadinya Cuman Baterainya gue udah pake Yang langsung sambil ngecas Ribet Baterainya belum gue cas Yang bisa dilepas Oke lanjut ya Masih pada penasaran kan Ini di meja ada apa aja nih Ini namanya Rajro Tartarus Biasanya orang pake buat ngegame MMORPG Game MOBA Tapi gue pake buat ngedit Masukin subtitle dulu di EJStory Ya Gue taruh shortcut nih Gue taruh shortcut semua Biar enak gitu Ini powerbank gue Dua biji Gue kalau main Ini ya Gue gak ada kesini nih Nah itu tuh Jadi misalnya gue juga disini nih Gue megang gimbal nih Nah itu dia gue tuh Liat ya Ini gue lagi nge-record Lagi upload file itu Lagi upload Kok lambat banget nih uploadnya ya bangke Oh udah selesai Cuman disini belum Makanya gue kira belum upload Ini dua monitor gue Gue sih saranin ya Buat temen-temen yang mau beli monitor Beli yang ukuran segini 27 inch Ini kurang banget lah Gue gak bisa ngapa-ngapain pake ini Kurang banget Cuman buat yang gila game aja lah Yang 24 inch 27 inch ini buat nonton Buat kerja bagus banget Ini ada webcam juga Ya Itu ada PS4 Nah itu Kasetnya itu Dari abang gue Dia udah mainin tamat Dia kasih gue Pinjem gue Ini card reader ya Kalo gue Pake memory Gue masukin sini Ini buat headset Ini namanya Apa ya Apa ya Kayak amplifier itulah Biar volumenya makin gede Bassnya makin gede Gitu kan Ini Wirelessnya Ini temen Headset yang dibawah sini Ini Itu Itu nya Jadi ini kalo dipencet gini kan Ini gue agak promosi loh ini ya Kalo mau dikirim boleh nih Ini kalo gue nyalain gitu kan Itu ada gambarnya tuh Tetet Nah connective Nyala dia Gitu Ini mouse Logitech Eh sorry Ini wireless Jadi semuanya sebenernya gue punya wireless Cuman lagi di charge semua Ya seminggu sekali gue charge Supaya nanti Gitu Ini untuk tangan Supaya gak Karpal Tunnel Syndrome Nah ini PC yang gue bikin kontennya di EJStory PC Sultan Cakep banget sih PC Kalo gak banyak kabel Suruh sini ya kabel-kabel gue Kecil kan ruangan gue Ini peralatan baby Ini gue minta lagi udah mau punya baby Doakan ya temen-temen ya Jadi hadiah terbesar dalam hidup gue juga tuh Ada seliput bayi Semuanya bayi Siapa ada yang mau endorse ini ya Peralatan bayi Kirim ke gue Antara baby gue super lucu Super lucu Ini ada potila Potila ini kompor ya Kompor tanam Nah dipojokan nih Ya Orang kalo google play button Di Ditunjukin Gue kagak dipojokan cuy Ya lupet Ya jadi Kalo gue taruh google Google play button dipojokan temen-temen ya Ini gue beli Gitar trailer Klasik Yang apa Gue udah main gitar sih Gue bisa main gitar dikit-dikit lah temen-temen ya Gitu Kemudian ini ada Untuk piano Ini dudukannya piano nih Gue kemarin beli piano Bisa main piano gue Tapi bohong Itu ada dumbbell Kadang-kadang laki Sekarang gue gak bisa ngegym Makin kurut lagi Ini Keripot temen-temen ya Nah gitu doang ruangan gue Gitu loh Ya Oke gue balik ke depan dulu Nah temen-temen kalian udah liat ya Ruangan gue sederhana banget Gak ada isinya Gitu doang Tapi nanti kalo gue udah pindah rumah gue Mungkin Gue bakal tunjukin Ke temen-temen semua Tapi kalian Pasti yang nonton ini Juga bilang kayak Ah youtuber pasti Ruangannya bagus Dulu itu Bang Eje Nge-youtube cuman pake hp xiaomi Dan laptop HP xiaomi gue record Laptop gue edit Gue gak pake mic Segala macem Pake mic-pukumidnya Dari hp Jadi Kalian gak usah khawatir Kalo kalian pengen memulai Ya mulai aja Kalo mau bikin konten Tapi Gak semua orang punya nasib yang sama Misalnya keberuntungan yang sama Kontennya viral Atau sejenisnya Tapi kalo kalian tetap berusaha Gak apa-apa Karena kalo keberuntungan itu Luck ya Orang bilang keberuntungan itu Gak bener-bener luck Lebih tepatnya itu ketika When Opportunity meet preparedness ya Ketika sebuah kesempatan Bertemu dengan Kesiapan Kalian siap gitu loh Jadi kalian dikasih kesempatan Lu kalo bikin konten tiap hari Lu Tiba-tiba viral Itu ketika lu setiap hari Bikin konten itu kan Kesiapan loh Ya Keberuntungan lu Atau opportunity lu ya Ketika Algoritma youtube tuh Nolongin lu Jadi viral gitu loh Itu ya temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang Mau jadi youtuber Good luck Dan buat temen-temen yang udah nonton Terima kasih yang udah support gue Mohon maaf Karena gue nge-record sendiri Pake hp gini Jadi kualitasnya kurang bagus Kurang jauh Segala macem Tapi semoga Kalian terhibur Nanti kalo gue di Rumah satunya Mungkin gue bisa nge-record Sekarang gue bisa nge-tolong bini gue Karena bini gue Gak bisa banyak gerak Gitu ya Semoga terhibur Ya Kalian terlihat Rumah gue yang kecil ini Ya Otakan gue juga kecil Ya kalo bisa Ada penghasilan Kita simpen untuk masa depan juga Jangan semua digunakan untuk Hari ini Ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi